Padahal, nyatanya, publik sudah sejak lama tahu soal keakrapan Anis ini dengan mereka. Banyak berita dan banyak foto ataupun videonya. Kayak gini kok mau dipasangkan dengan ganjar Pranowo? Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Dalam beberapa hari ini, terdengar wacana yang hendak memasangkan ganjar Pranowo dengan Anis Baswedan di Pilpres 2024. Bahkan diskusi panjang pun berlangsung di antara para penulisi Word. Di dalam politik, semua memang bisa saja terjadi. Satu contoh yang kerap disebut adalah ketika Presiden Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi cawa pres dalam Pilpres 2019. Saya ingat ketika itu banyak pihak yang kaget dengan pilihan Presiden Jokowi. Banyak yang tidak menyangka, banyak yang tidak suka. Namun, akhirnya rata-rata semua mengerti maksud Presiden Jokowi. Pilihan beliau memang sangat strategis dan telak menghantam lawan. Karena kita tahu bahwa salah satu strategi lawan Jokowi waktu itu adalah menggunakan politik identitas. Dengan merangkul kelompok yang katanya ahli surga. Berdasarkan pengalaman mereka di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam. Bahwa kelompok itu berhasil menghantarkan Anis Baswedan memenangkan kursi DKI 1. Kisah sukses itulah yang hendak diulangi dalam Pilpres 2019. Tentu saja strategi mereka itu tidak sukses seperti yang diharapkan. Sebagian memang karena pemilihan Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi cawapres. Presiden Jokowi jadi sulit untuk diserang dengan politik identitas. Walaupun sempat ada kampanye hitam yang dijalankan pendukung lawan. Seperti kampanye emak-emak di Karawang yang menyebut Jika Jokowi terpilih lagi jadi presiden, maka azan akan dilarang dan LGBT akan disahkan. Narasi seperti ini sulit dipercaya masyarakat. Karena cawapres Jokowi kan seorang ulama. Jadi Kiai Haji Ma'ruf Amin bisa disebut sebagai sosok yang bisa mempersatukan perbedaan di kalangan rakyat. Nah, inilah yang disebut sebagai tujuan pemasangan Ganjar Pranowo dengan Anis Baswedan. Atau bisa juga disebut untuk mempersatukan cebong dan kadrun. Selama ini, polarisasi cebong dan kadrun memang dianggap berbahaya untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Itu juga yang mendasari bergabungnya Prabowo dan Gerindra ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Memang, itu adalah sebuah tujuan yang mulia dan masuk akal. Namun, polarisasi cebong dan kadrun sebelum Pilpres 2019, saya kira berbeda dengan apa yang terjadi pasca Pilpres 2019. Para kadrun yang bertahan jadi kadrun pasca Pilpres 2019, hanya tinggal kelompok yang gagal move on. Yang masih punya ambisi untuk berkuasa, namun gagal. Dan memang mereka ini lebih banyak berada di luar pemerintahan. Sementara, Anis Baswedan tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Yang paling nyata dijadikan contoh adalah FPI dan sang imam besarnya, Rizik Sihab. Anis tetap setia menghadiri milat FPI pada bulan Agustus 2019 dan reuni 212 pada bulan Desember 2019. Anis juga menyambut kedatangan Rizik Sihab pada bulan November 2020. Dalam fotonya, terlihat Anis mengacungkan jempol. Tapi kok nggak memaksa Rizik untuk masuk karantina sesuai dengan aturan yang berlaku? Tidak juga memaksa Rizik untuk tidak menggelar acara yang mengumpulkan masa, karena melanggar prokes. Dari sini, publik bisa melihat bahwa bukan saja Anis tidak mau lepas dari kelompok ini, tetapi Anis bahkan masih merangkul para kadrun ini. Kayak gitu kok mau dipasangkan dengan ganjar Pranowo, yang dikenal sebagai nasionalis, serta tegas menolak kelompok radikal dan pengusung khilafah. Terakhir, kita mendengar suara tegas ganjar terkait adanya konvoy sekelompok orang pengusung khilafah. Begitu ada videonya, ganjar langsung mengecek lokasinya, yang ternyata ada juga di wilayah Jawa Tengah. Ganjar pun langsung berkomunikasi dengan pihak intelijen dan Pemda untuk menindaknya. Ganjar meminta aparat keamanan untuk jangan ragu dalam bertindak. Instruksi ganjar ini langsung ditindak lanjuti oleh aparat kepolisian Jawa Tengah, yang kemudian menetapkan pelaku konvoy sebagai tersangka. Sementara itu, di Jakarta, pada waktu hampir bersamaan, digelar acara deklarasi Anis sebagai Capres 2024. Deklarasi ini digelar oleh kelompok majelis sang presiden kami, yang terdiri dari kelompok XHTI, XNarapidana Teroris, dan XFPI. Mereka ini memang para pendukung Anis untuk jadi presiden di NKRI. Seperti pengakuan seorang peserta acara yang merupakan XNarapidana Terorismo, bernama Kartono, bahwa dia hadir di acara tersebut karena memang ingin mendukung Anis maju sebagai Capres 2024. Saat acara berlangsung, sempat terjadi kehebohan karena panitia meminta agar atribut bendera HTI yang dipasang untuk segera diturunkan. Suara netizen menilai bahwa kehebohan ini sekedar drama yang dimainkan untuk memberi kesan bahwa Anis anti-kelompok radikal. Padahal, nyatanya, publik sudah sejak lama tahu soal keakrapan Anis ini dengan mereka. Banyak berita dan banyak foto ataupun videonya. Kayak gini kok mau dipasangkan dengan ganjar Pranowo? Saya yakin, selama masa pandemi ada banyak pendukung Prabowo di 2019, di kalangan masyarakat yang merasakan dampak positif kebijakan Presiden Jokowi sehingga mereka pun paham dan bisa menerima bahwa sekarang itu Presidennya ya Presiden Jokowi sehingga mereka bisa menerima dan mentaati segala kebijakan dan aturan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Namun, masih ada sebagian kadrun yang tidak bisa move on dan terus saja menyerang Presiden Jokowi. Terutama di media sosial, terutama para pengusung hilafah yang hendak mengganti dasar negara Pancasila. Rekam jejak dan kenyataan bahwa Anis tidak pernah tegas menjauhi dan melarang kelompok radikal maupun pengusung hilafah tentu sangat berbahaya, apalagi jika kemudian dimaafkan demi tujuan menyatukan polarisasi politik. Kita sudah menyaksikan siapa-siapa yang masih saja menyerang Presiden Jokowi yang tidak akan bisa berubah. Saya yakin itu. Justru, mereka maunya kita ini yang mengikuti mereka agar kita mau menerima kehilafahan yang mereka usung. Dengan kata lain, nggak ngaruh jika Anis dijadikan cawapres dan dipasangkan dengan ganjar Pranowo. Pemasangan ganjar dengan Anis tidak akan efektif. Tidak akan mencapai tujuan bersatuan dan kesatuan bangsa. Lawang pendukung Anis malah mengusung hilafah dan memaksakan keinginannya. Walaupun HTI dan FPI sudah jadi organisasi terlarang, apakah provokasinya sudah benar-benar terhenti? Kita masih mendengar suara-suara sumbang dari pengacara Rizik dan dari para aktivis PA212. Masih ada tagar pengusung hilafah bertebaran di media sosial. Masih terjadi konvoy para pengusung hilafah. Tanpa ada suara tegas Anis yang melarangnya, kalau ganjar Pranowo sudah pasti tegas. Apa yang bisa menjamin bahwa Anis akan berubah 180 derajat jika menjadi pasangan ganjar di 2024? Apakah Anis mau hanya jadi cawapres, padahal ambisi besarnya adalah jadi presiden? Apakah Anis bisa menghilangkan dendamnya terhadap Jokowi? Apakah semua pendukung ganjar bisa menerima Anis? Dalam politik, segala sesuatu memang mungkin saja terjadi. Tapi dengan perhitungan strategis yang matang. Ada give and take yang terjaga dan memberi manfaat. Ingat, pesan Presiden Jokowi yang disampaikan di acara Silaturahmi dengan para relawannya. Tidak usah tergesa-gesa. Tidak usah gerasa-grusu. Kita sedang bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan besar negara, kata Presiden Jokowi. Sebuah kode keras, agar mereka yang namanya kerap disebut sebagai Capres 2024, tetap bekerja semaksimal mungkin. Jangan hanya main drama. Tata kata dan pencitraan kosong. Selalu dari Kura-Kura. Kura-Kura. Selalu dari Kura-Kura. 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 Sampai jumpa di Kura-Kura.